Intro Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam program Dialog Khusus di mana Dialog Khusus pada malam hari ini dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur Kita berbincang terkait dengan implementasi perda perlindungan obat tradisional di Jawa Timur Kalau kita melihat begitu banyak potensi obat tradisional yang ada di Jawa Timur seperti apa, kemudian mengoptimalkannya ketika perda ini sudah diimplementasikan terkait dengan perlindungan obat tradisional di Jawa Timur Ada 4 narasumber yang kita akan berdiskusi pada malam hari ini Pemirsa, yaitu Bapak Insinyur Haji Artono MM, Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur Pak Artono, selamat malam, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Kemudian juga Bapak Muhammad Yato SKMMKES, Kabit Sumber Daya Kesehatan Dinkes Provinsi Jawa Timur Pak Yato, selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung Tidak ketinggalan Ibu Dr. Arifa Mustika, Dr. MSI, anggota Komda, Sientifikasi Jamu Provinsi Jawa Timur Dr. Arifa, selamat malam, terima kasih ya sudah bergabung Selamat malam Dan juga yang tidak kalah penting juga untuk nanti kita ajak diskusi adalah Apotekar Wahyu Diah Puspita Sari AAK Atau yang akan berdisapa Ibu Ita Analis Pengelolaan Kinerja Jaminan Pembiayaan BPJS Kesehatan wilayah Jawa Timur Ibu Ita, selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung Bapak Ibu kita akan berdialog sesaat lagi Pemirsa kita simak terlebih dahulu tayangan berikut Pemirsa Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2020 Tentang perlindungan obat tradisional sudah hampir setahun telah disahkan di PRD Provinsi Jawa Timur Perda ini dibuat untuk melindungi petani bahan baku obat tradisional Pelaku usaha dan pengguna obat tradisional Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang memiliki perda tentang perlindungan obat tradisional Selama ini, jatim dikenal memiliki potensi sumber daya alam tanaman herbal yang melimpah Dari total 40 ribu jenis tumbuh-tumbuhan obat yang dikenal di dunia 30 ribuan diantaranya berada di Indonesia, termasuk Jawa Timur Dengan keberadaan perda ini, pemerintah berkewajiban memfasilitasi bahan baku Berupa bibit tanaman obat tradisional untuk dibudidayakan oleh masyarakat Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota Untuk bersinergi menindaklanjuti turunan perda tersebut Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Timur juga akan berupaya berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Agar bisa mengganti biaya pengobatan obat tradisional yang selama ini tidak tercover BPJS Padahal, banyak masyarakat yang menggunakan obat tradisional untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit Selama ini, BPJS Kesehatan hanya menanggung obat kimia untuk kesembuhan pasien Meski obat kimia cenderung lebih mahal Kedepan, perda ini juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Melalui manfaatan potensi alam Serta bisa menghemat defisa negara Karena mayoritas obat kimia saat ini masih banyak yang import Ya baik, saya langsung ke Pak Artono Pak Artono sejauh mana manfaat dan juga pentingnya untuk perda perlindungan obat tradisional di Jatim ini Pak Artono? Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi perda ini sebenarnya sudah lama ya Kita cantumkan dalam program pembentukan perda Sejak tahun 2018 Di periode anggota Dewan 2014-2019 itu sebenarnya Tapi karena ada di akhir-akhir masa kampanye di 2019 Akhirnya perda ini terbengkalai Kemudian dilantikan di November 2015 Kita cantumkan kembali di program pembentukan perda tahun 2020 Dan akhirnya sejak Ibuari 2020 Kita mulai melakukan harmonisasi perda tersebut Di pembentukan perda untuk menghindari pertentangan norma Dengan peraturan di atasnya Tentunya peraturan yang ada di pemerintah pusat Kita harus setuju pada Juni 2020 Repda ini sebagai inisiatif DPRD Inisiatif DPRD ya Pak ya? DPRD ya Repda ini secara resmi menjadi insulan DPRD Itu tahun 2020 Juni Kita bahas Kemudian ada pendapat gubernur atas perda ini Dan gubernur sangat mengapresiasi terhadap perda ini Karena sangat membantu Mulai dari petaninya Mulai pelaku usahanya Kemudian dari Apa namanya Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh baik Di akademisi maupun di perusahaan-perusahaan swasta Dan yang kalah pentingnya Kita bisa menjaga warisan budaya Yang ada di Indonesia tentang Kemanfaatan daripada Obat atau jamu tersebut Oke Akhirnya rapda ini Kita selesaikan Dengan waktu yang cukup lama Juni sampai Bulan Desember ya Desember 2020 Itu baru selesai Pengesahannya Beli gubernur Jawa Timur Dan pada lembaran daerah nomor 3 Seri D Dan tambahan lembaran daerah nomor 3 Provinsi Jawa Timur Perda ini telah diundangkan Nah Kemudian Bagaimana implementasinya Ini tergantung dari Pergupnya Peraturan gubernur Pergup ini Baru bisa Paling lama Itu 6 bulan Setelah Perda ini diundangkan Harus sudah dipergup Pergup Nah Pergup ini Yang berenang Untuk membuat adalah Bilu hukum Dan dinas Kesehatan Itu Pak Yoto ini Yang jadi Tanunya Oke Jadi orang yang harus Tertanggung jawab Terhadap Pergup ini Begitu Mungkin Oke Pak Artono Sesaat lagi Pemirsa saya akan Berbincang dengan Pak Yoto Tapi sebelumnya Akan kita simak terlebih dahulu Pariwara berikut Ya Pak Bersa kembali Dalam program dialog khusus Bersama DPRD Provinsi Jawa Timur Baik Pak Yoto dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Ini terkait dengan Pergupnya sendiri Bagaimana ini Pak Jadi terima kasih Bu Ita ya tadi Iya Tika Pak Bu Tika Jadi saya kira Kami mendapatkan support Yang luar biasa ya Dari DPRD Jawa Timur Sehingga Tadi disampaikan Satu-satunya Provinsi yang sudah Memberikan perhatian Penuh terhadap Obat tradisionalnya Adalah Jawa Timur Dengan ditandai Terbitnya PERDA Nah Jadi bagi kami Ini adalah bagian dari Pijakan kami Untuk melangkah selanjutnya Dalam pengembangan Obat tradisional Dalam PERDA itu Saya rasa Luar biasa Mulai dari Bulu sampai hilir ya Diatur mulai dari Konservasi Tanaman Obat Dan sampai itu Kepada pembelaan Terhadap Pelaku usaha Di bidang Obat tradisional Nah Untuk kami sendiri Di dalam Pelaksanaan Atau implementasi Dari PERDA tersebut Ya Secara teknis Kami langsung Juga Melakukan Aktivitas-aktivitas Setelah kegiatan Sesuai dengan Amanat yang ada Di dalam PERDA tersebut Secara bertahap Tentunya Baik Kami juga Sudah melakukan Koordinasi Dengan Lintas pihak Untuk Seperti apa Kita melakukan Pembinaan Dan sebagainya Termasuk Di dalam Pengembangan Obat tradisional Di pemerintah Provinsi Jawa Timur Juga punya Salah satu PT Laboratorium Herbal Materia Medica Ini juga ada Nah Secara Regulasi sendiri Jadi mungkin Sekilas Kalau kami tunjukkan Kami sebenarnya Sudah Sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah Sudah ada Sekarang Sedang berproses Untuk sinkronisasi Dengan kemungkinan Dalam negeri Mungkin ini Juga sedikit Ada Tambahan Proses Tadi yang Seperti disampaikan Pak Artono Tadi karena Situasi Pandemi Ini ya Mungkin Intensitas Kita juga Agak Terganggu sedikit Terima kasih Pak Yoto Kapan Kalau untuk Rancangan Ini bisa Kemudian Bisa menjadi Pergup Sendiri Artinya Adakah Estimasi Waktunya Jadi Kita harapkan Mungkin dalam Waktu dekat Karena kita Sendiri Sebenarnya Sudah Draft ini Sudah Kita susun Sejak Tiga bulanan Yang lalu Kita sesuai Dengan Estimasi Kita Yang Sampaikan Oleh Pak Artono Dan Ini Kita Intensif Dengan Kementerian Dalam Negeri Nanti Nanti akan Segera Terbit Terima kasih Semoga Lancar ya Pak Yoto Baik Dokter Arifa Ini Kalau Menurut Komda Sientifikasi Jamu Sendiri Sejauh Mana Pentingnya Perda Pelindungan Obat Tradisional Ini Dokter Terima Kasih Mbak Tika Kesempatannya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Memang Perda Ini cukup Bagus Sudah Luar biasa Dikatakan Pak Yoto Untuk Menurut Memang Kalau Kita Tahu Orkestra Kita Itu Tidak Hanya Sinergi Tapi Harus Harmonisasi Yang Namanya Harmonisasi Itu Bukan Sekedar Kita Langsung Maju Satu Langkah Bersama Atau Mundur Satu Langkah Bersama Atau Memaju Tiga Langkah Bersama Tapi Harmonisasi Itu Adalah Ada yang Maju Dua Langkah Ada yang Tiga Langkah Sehingga Terciptalah Suatu Orkestra Yang Bikin Juga Dengan Perda Ini Cukup Bagus Karena Dia Melibatkan Berbagai Macam Pihak Jadi Ada Penda Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Perusahaan Swasta Dan Masyarakat Kebetulan Kalau tidak Saya Kalau tidak salah Bulan Mei Kemarin 2021 Kami Bagaimana Peran Komda Untuk Menimplementasikan Bagaimana Cara Kita Bersinergi Pada Saat Itu Diundang Dari Pihak Pendidikan Dari Universitas Air Langkah Baik Dari Universitas Air Langkah Kebetulan Yang ada Di Jawa Timur Surabaya Dalam Segi Pendidikan Untuk Menangani Obat Tradisional Ini Selain Dari Pihak Farmasi Untuk Tenaga Kesehatan Kita Ada Dokter Dan Ada Pengobat Tradisional Jadi Kita Punya Dokter Yang Nanti Akan Melakukan Layanan Herbal Medik Dan Pengobat Tradisional Pengobat Tradisional Itu Yang Biasanya Nanti Juga Menangani Seperti Dria Sehat Dan Sebagainya Salah Satu Kemarin Peran Komda Jadi Kita Bisa Untuk Harmonisasi Dan Sinkronisasi Antara Lain Mungkin Kita Mengajak Formulasinya Dari Halian Materia Medika Atau Mungkin Dari Fakultas Farmasi Kemudian Untuk Pelaksanaan Karena Kita Tahu Bahwa Semua Obat Herbal Itu Untuk Bisa Kesehatan Apalagi Kalau Mau Masuk Ketempat Mbak Ita Bbjs Pasti Harus Ada Epidem Based Clinical Trial Kalau Mau Dipakai Herbal Medik Jadi Harus Melalui Suatu Penelitian Dan Kita Tahu Dan Untuk Penelitian Luar Biasa Apalagi Clinical Trial Sehingga Kita Perlu Mengajak Para Akademisi Tidak Hanya Sekarang Dosen Juga Para Masiswa Untuk Melakukan Pengembangan Dalam Bidang Obat Tradisional Oke Dokter Arifah Saya ke Ibu Ita Ini Dari BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Nah Ibu Ita Ini Seperti Apa sih BPJS Kesehatan Terhadap Pelaksanaan Perda Perlindungan Obat Tradisional Di Jawa Timur Ibu Ita Terima Kasih Mbak Tika Sebelum Saya menjawab Pertanyaan Mbak Tika Tadi Mungkin Perlu Saya Review Kembali Atau Saya Ingatkan Atau Refresh Dulu Terkait Dengan Skema JKN Di Negara Kita Ini BPJS Kesehatan Penyelenggara Jamanan Kesehatan Nasional Dan Ditunjuk oleh Undang Undang Dan Dalam Skema JKN Ini Kami Sebagai Instansi Vertikal Adalah Operator Mbak Tika Kemudian Ada Pemerintah Disini Yang Menetapkan Segala Regulasi Yang Dilaksanakan Untuk Implementasi JKN Itu Sendiri Nah Di Dalam Penyelenggaraan JKN Ini Saat Ini Kami Mengacu Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Disitu Sudah Dijelaskan Secara Rinci Apa Yang Kemudian Dijamin Dan Apa Yang Belum Dijamin Oleh BPJS Kesehatan Nah Seperti Yang Tadi Disampaikan Bu Arifah Memang Untuk Pemanfaatan Obat Sebagainya Nah Di Dalam Perpres 82 Itu Sendiri Sudah Dijelaskan Memang Salah Satu Yang Belum Dijamin Itu Memang Adalah Obat Tradisional Yang Memang Belum Dibutikan Itu Sudah Efektif Berdasarkan Penelitian Teknologi Kesehatan Mbak Tika Jadi Untuk Saat Ini Posisinya Seperti Itu Tapi Bukan Berarti Kemudian Berarti Begitu Saja Mbak Tika Tidak Jadi Tetap Ada Peluang Karena Kalau Tadi Sudah Disampaikan Bu Arifah Kemudian Sudah Ada Evident Base Dan Sebagainya Itu Potensi Untuk Digunakan Dalam Penyelenggaraan JKN Menurut Saya Itu Sangat Mungkin Jadi Seperti Itu Oke Baik Ibu Ita Artinya Tapi Tetap Nanti Akan Ada Langkah-langkah Selanjutnya Seperti Itu Pastinya Ya Iya Jadi Memang Di Perpres Itu Sudah Dijelaskan Apabila Belum Dibuktikan Secara Efektif Melalui Penilaian Teknologi Kesehatan Tapi Kalau Seperti Tadi Sampaikan Bu Arifah Itu Sudah Ada Evident Base Saya Kira Sudah Suatu Pintu Yang Terbuka Terkait Pemanfaatan Obat Tradisional Itu Sendiri Kami Sangat Apresiasi Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan Adanya PERDA Ini Ada Suatu Yang Bagus Menurut Kami Karena Kalau Kita Lihat Ruang Lingkup Dari PERDA Ini Sudah Sangat Komprehensif Penelitian Dan Pengembangan Pun Sudah Diatuk Seperti Apa Jadi Saya Kira Itu Suatu Langkah Yang Sangat Bagus Untuk Kedepannya Terkait Pemanfaatan Obat Tradisional Seperti Apa Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Tadi Bahwa Nantinya Obat Tradisional Mungkin Akan Bisa Dikover Artinya Masih Harus Ada Langkah Selanjutnya Seperti Itu Ya Jadi Untuk Obat Tradisional Ini Pemainnya Itu Berbagai Macem Usaha Mulai Dari Kediri Sampai Kesar Kalau Usaha Kesar Besar Seperti Yang Punya Ijin Iot Itu Saya Kira Sudah Bisa Berjalan Sendiri Nah Dengan Usaha Usaha Yang Dibawahnya Itu Bisa Kecil Seperti Ukot Kemudian Ada Lagi Umot Yang Terlanjur Dimasukkan Di situ Pemerintah Untuk Juga Bisa Berkecimpung Dalam Pembuatan Obat Tradisional Ini Ini Memang Perlu Bantuan Untuk Supaya Hasil Produksinya Ini Bisa Betul-betul Diakui Oleh Kalangan Medis Yang Ada Di Indonesia Nah Itulah Harapan Saya Akademisi Seperti UNER Yang Disitu Ada Penelitian Ada Biaya Dari Pemerintah Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Tentang Obat Radional Itu Tolong Dikasihkan Kepada Usaha Kecil Menengah Itu Dananya Dana Dari Pemerintah Dan Dana Rakyat Nah Ini Yang Kurang Fairnya Ini Banyak Ada Penelitian Ini Yang Tidak Disampaikan Kepada Usaha Kecil Yang Tentunya Usaha Kecil Tidak Punya Biaya Untuk Melakukan Penelitian Harapan Kita Ini Pemerintah Akademisi Ini Penelitian Penelitian Itu Dikasihkan Kepada Ditunjukkan Kepada Usaha Kecil Menengah Itu Yang Mereka Juga Memproduksi Tidak Hanya Sekedar Dikasihkan Yang Perusahaan Perusahaan Besar Sehingga Produksi Usaha Obat Tradisional Tidak Hanya Dikuasai Oleh Perusahaan Besar Kecil Menengah Yang Banyak Sekali Di Daerah Di Indonesia Terutama Ini Banyak Sekali Usaha Kecil Menengah Yang Bergerak Di Bidang Obat Tradisional Tapi Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Industri Karena Mereka Tidak Mampu Untuk Melakukan Penelitian Sedangkan Dari Pihak Medis Kebinginnya Hasil Produksi Ini Harus Sesuai Dengan Standar Yang Ada Di Ketentuan Dekom Oke Pemirsa Dialog khusus Masih akan Kira Lanjutkan Sesaat Lagi Kami Akan Kembali Usai Jodha Berikut Ya Pemirsa Saat ini Anda Tengah Menyaksikan Program Dialog khusus Yang Dipersembahkan DPRD Provinsi Jawa Timur Implementasi Perda Perlindungan Obat Tradisional Di Jawa Timur Sudah Bersama Kami Bapak Artona Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Kemudian Pak Yoto Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Ibu Dokter Arifah Komda Sientifikasi Jamu Provinsi Jawa Timur Serta Ibu Ita Dari BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Dokter Arifah Kalau kita Bicara Mengenai Penelitian Begitu Yang Dilakukan Oleh Para Akademisi Untuk Kemudian Membantu Pelaku Usaha Dari Obat Tradisional Ini Oke Bagaimana Kemudian Sekarang Peran Dari Akademisi Sendiri Untuk Bisa Benar-benar Berkontribusi Ya Dalam Obat Tradisional Khususnya Yang Usaha Kecil Dokter Arifah Seperti Apa Saya Bersyukur Ada Forum Seperti Ini Jadi Kita Bisa Melakukan Harmonisasi Jadi Ada Gayung Bersangkut Saya Sangat Terbuka Dengan Ajakan Pak Artono Bahkan Mungkin Sangat Berterima Kasih Karena Kami Banyak Sekali Penelitian Penelitian Yang Sampai Enimal Model Mungkin Yang Kalau Di Dalam BPOM Tentang Obat Rasional Itu Sampai Pada Obat Herbal Terstandard Belum Sampai Vitoparmaka Itu Untuk Pengembangannya Industri Bagaimana Kita Memproduksi Kita Butuh Mitra Dalam Beberapa Penelitian Yang Tingkatnya Misalnya Riskes Das Yang Sampai Ratusan Dananya Penelitian Itu Kita Membutuhkan Mitra Dimana Mitra Itu Produsen Obat Herbal Tersebut Nah Seperti Hanya Misalnya Saya Ini Sudah Punya Tandalah Mencari Mitra Yang Mungkin Karena Harmonisasi Dan Komunikasi Itu Jadi Bagaimana Atau Mungkin Dari Pihak DPRD Atau Komperintah Bisa Menjembatani Antara Penelitian Dan Antara Peneliti Dan Pengusaha Di UNER Memang Sudah Ada Beberapa Yang Bisa Sampai Diproduksi Memang Tapi Masih Kurang Masih Kalau Menurut Saya Kerjasamanya Mungkin Bisa Kita Tingkatkan Dengan Bantuan Dari Pihak DPR Maupun Pemerintah Daerah Pemerintah Maupun Dari Dinas Kesehatan Jadi Kita Berharap Juga Bahwa Kita Bisa Pertemu Dengan Para Produsen Atau Pengusaha Untuk Obat Rasional Tersebut Baik Nah Pak Yoto Ini Seperti Apa Peran Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sendiri Artinya Juga Untuk Ikut Men Support Penelitian Yang Sudah Dilakukan Oleh Para Akademisi Khususnya Untuk Membantu Pelaku Usaha Obat Tradisional Ini Terima Kasih Dalam Hal Tugas Pokok Dan Fungsi Memang Di Pemerintah Itu Ada Badan Litbang Namun Kalau Bicara Spesifik Tentang Kesehatan Atau Dalam Hal ini Katakan Obat Tradisional Jadi Di Dinas Kesehatan Sendiri Juga Tentu Akan Ikut Juga Memfasilitasi Mendukung Nah Kita Sendiri Beberapa Kali Untuk Mempertemukan Antara Para Akademisi Sebenarnya Tadi Juga Sempat Disampaikan Juga Juga Para Pengusaha Jamu Itu Terus Secara Intensif Mungkin Saja Sekarang Perlu Saya Kira Untuk Lebih Spesifik Nanti Dalam Pembahasannya Jadi Selama Ini Kita Masih Pada Hal Untuk Sosialisasi Untuk Pengembangan Dan Sebagainya Tapi Khususus Untuk Secara Spesifik Saya Kira Nanti Sudah Berapa Kali Kita Mengadakan Pertemuan Juga Bersama Dengan Komda Sientifikasi Jamu Itu Ini Saya Kira Luar Biasa Ini Nanti Kalau Ada Gagasan Seperti Ini Tapi Lebih Intensif Untuk Tindak Lanjuti Terima Kasih Baik Baik Artinya Kedepan Kedepan Masih Ada Beberapa Pertemuan Yang Intens Begitu Agar Kemudian Ini Bisa Lebih Terhubung Lagi Antara Para Peneliti Dengan Para Pelaku Usaha Obat Tradisional Tersebut Ya Pak Ya Baik Nah Ibu Ita Ini Kalau kita Bicara Mengenai Kriteria Sebenarnya Untuk Agar Obat Tradisional Ini Bisa Diklub Di rumah Sakit Ada Nggak Kriteria Kriterianya Seperti Itu Begini Mbak Tika Jadi Untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Itu Khususnya Untuk Di rumah Sakit Itu Kan Kita Sudah Menggunakan Namanya Tarif Inasi Dijis Ya Mbak Dimana Itu Sudah Suatu Merupakan Paket Obat Sudah Ada Masuk Di Sana Kemudian Dalam JKN Sendiri Ada Aturan Pemanfaatan Obat Ada Keputusan Menteri Kesehatan JKN Itu Mengacu Pada Formularium Nasional Nah Bagaimana Kemudian Obat Obat Itu Bisa Masuk Dalam Daftar Formularium Nasional Saya Kira Kementerian Kesehatan Yang Lebih Kompeten Untuk Menjawab Hal Ini Gitu Karena Kami Sebagai BPJS Kesehatan Adalah Tadi Saya Sebutkan Sebagai Operator Jadi Kita Sudah Berpodoman Pada Apa Yang Sudah Diputuskan Oleh Pemerintah Mulai Dari Perpres Sampai Dengan Diturun Turun Nanya Itu Mbak Mbak Tika Seperti Itu Oke Baik Ibu Ita Pak Artono Bisa Menanggapi Terkait Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Dokter Arifa Bahwa Untuk Akademisi Sebenarnya Sudah Melakukan Berbagai Penelitian Hanya Saja Mungkin Belum Begitu Terhubung Atau Terhubung Belum Begitu Maksimal Dengan Para Pelaku Usaha Ombat Tradisional Ini Pak Artono Ya Kalau Untuk Industri Yang Punya Ijin Iot Mungkin Sering Ya Kesitu Ya Mungkin Tapi Kalau Yang Usaha Kecil Menengah Ini Yang Mungkin Belum Belum Ada Kerjasama Disitu Karena Dari Usaha Kecil Menengah Itu Mungkin Mau Masuk Kesana Juga Gak Berani Begitu Juga Dari Apa Lembaganya Bu Arifah Ini Juga Tidak Punya Tidak Proaktif Untuk Bagaimana Usaha Kecil Menengah Apa Yang Dibutuhkan Usaha Kecil Menengah Itu Itu Yang Mungkin Perlu Diperbaiki Hubungan Itu Usaha Kecil Menengah Itu Bisa Memproduksi Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuan Bagaimana Membuat Obat Tradisional Yang Benar Karena Proses Untuk Menuju Kesana Itu Tidak Mudah Usaha Kecil Menengah Juga Mengalami Kesulitan Karena Sebelum Mendapatkan Certifikat KPUTB Itu Harus Mempunyai Certifikat KUKOT Tentunya Ini Ranah Dari Dinas Kesehatan Yang Ada Di Jawa Timur Setelah Punya Itu Baru KPUTB Setelah Itu Baru Menuju Ke Bagaimana Ijin Mendapatkan POM TR Ini Rumit Sekali Tidak Mudah Bagi Usaha Kecil Menengah Ini Yang Perda Ini Sebenarnya Mewadai Untuk Bagaimana Bisa Usaha Kecil Menengah Ini Bisa Exist Bisa Tetap Untuk Memproduksi Jamunya Jangan Jangan Sampai Usaha Kecil Menengah Ini Setelah Ada Aturan Aturan Baru Dari Pemerintah Pusat Kemudian Mereka Mandek Dan Banyak Sekali Usaha Kecil Menengah Yang Berhenti Saat Ini Karena Ada Aturan Baru Bagaimana Pemerintah Ini Bisa Membantu Untuk Itu Ya Pak Artono Baik Dokter Arifa Dokter Juga Sebagai Konsultan Badan POM Begitu Kalau Kita Prosedurnya Seperti Apa Kalau Prosedur Detilnya Saya Memang Tidak Terlalu Memahami Step by Stepnya Saya Memang Konsultan Untuk Menilai Apakah Obat Tradisional Itu Bisa Diberi Ijen Salah Satunya Yaitu Suplemen Dan Obat Tradisional Ya Memang Seperti Kita Ketahui Kita Ada Tiga Kategori Ya Obat Tradisional Jamu Obat Hepat Tersandar Dan Vitopharmaka Nah Kalau Pengusaha Itu Mendaftarkan Jamu TR Registris Jamu Biasanya Yang paling penting Itu ada Bukti Empiris Bahwa Obat Tersebut Sudah Digunakan Secara Turun Penurun Dan Aman Dan Berkhasiat Itu Cukup Jadi Menunjukkan Digunakan Secara Turun Penurun Bukti Empiris Itu Digunakan Secara Turun Penurun Tadi Sekitar 50 Tahun Atau Tiga Generasi Nah Kalau Herbiter Standar Itu Kita Menilainya Dari Animal Animal Model Penelitian Praklinik Penelitian Praklinik Itu Kita Nilai Sampai Dimana Apakah Ada Uji Fasiat Dan Uji Toksisitas Kalau Obatnya Jangka Pendek Cukup Akut Dan Supronis Kalau Obatnya Untuk Jangka Panjang Mungkin Perlu Ditambah Uji Toksisitas Kronis Kalau Fitup Pharmaka Jelas Ada Clinical Trial Ketiga Tersebut Tetap Harus Ada Quality Tadi Harus CP UTB Tadi Itu Harus Tertan Itu Mungkin Langkah Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Pengusaha Untuk Mendapat Registrasi Dan Untuk Herbiter Standar Dan Untuk Fitup Pharmaka Jangan Lupa Bahwa Uji Toksisitas Uji Kasiat Atau Clinical Trial Jangan Dilakukan Seduluh Sebelum Proses Ujija Tersebut Atau Prosedur Ujinya Mendapat Approval Dari Talent POM Itu Sendiri Oke Jadi Itu Mungkin Apa Pengalaman Saya Sebagai Persudan Di Talent Oke Baik Dokter Arifa Pak Yota Bisa Menambahkan Juga Ini Mungkin Terkait Dengan Perizinan Ini Sendiri Terima Kasih Tadi Sebagainya Juga Disampaikan Oleh Pak Insinyur Artono Tadi Kalau Di Jawa Timur Sendiri Kan Juga Memfasilitasi Untuk Perizinan Dalam konteks Produksi Untuk Kecil Obat Tradisional Itu Dengan B B B SP Jadi Kita Punya Yang Inovasinya Dengan Jatim Joss Jadi Saya Kira Nanti Bagi Para Pengusaha Itu Bisa Mengakses Kesana Untuk Melakukan Perizinannya Jadi Sudah Tersedia Juga Baik Pak Yoto Ini Terkait Dengan Pengembangan Obat Tradisional Di Jawa Timur Sendiri Yang Sudah Dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sudah Seperti Apa Untuk Pengembangannya Sendiri Pak Jadi 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 Sebagai Sebagai Dasar Kita Dari Perda Dan Kita Sudah Sudah Melangkah Maka Dalam Hal-hal Teknis Ini Salah Satu Yang Ikon Kita Itu Kan Kita Punya Laboratorium Herbar Jadi Disana Kita Sudah Memproduksi Untuk Simplicia Dan Sekaligus Kita Juga Mengembangkan Beberapa Tanaman Obat Yang Spesifik Dan Bahkan Ini Sering Mendapatkan Kunjungan Dari Berbagai Provinsi Untuk Melihat Langsung Seperti Apa Yang Dilakukan Pengembangannya Oleh Jawa Timur Selain Itu Kami Juga Mencoba Untuk Membuat Semacam Pedoman Untuk Sinergitas Dalam Pendampingan Kepada Para Pelaku Usaha Ataupun Juga Mereka Yang Mencoba Untuk Mengembangkan Tanaman Obat Jadi Kita Punya Semacam Pedoman Ini Pedoman Sinergitas Pembinaan Sarana Obat Tradisional Oke Pak Yoto Nah Dokter Arifah Ini Kalau Kita Berbicara Mengenai Peredaran Obat Tradisional Selama Ini Seperti Apa Pengawasannya Kalau Peraturan Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada Tetap Ada Pengawasan Dari Balai POM Dan Biasanya Kalau Memang Ada Pelanggaran Biasanya Ada Surat Cinta Katanya Surat Cinta Dari Balai POM Kita Tidak Langsung Kalau Ada Pelanggaran Dikasih Surat Cinta Dulu Nanti Baru Tindakan Tetapi Pengguna Obat Ternyata Sangat Luas Di Masyarakat Jadi Tidak Masih Belum Bisa Menjangkau Semua Aspek Pelaku Tenaga Kesehatan Itu Kan Saya Katakan Tadi Ada Dua Pertama Dokter Sientifikasi Jamur Dengan Pelayanan Liatal Mediknya Yang Satu Adalah Pengobat Tradisional Dimana Ada Pendidikannya Nah Satu Yang lain Lagi Tersebut Sangat Banyak Berkali Berbagai Pihak Kita Sering Kali Rapat Bahkan Kita Melakukan Kunjungan Kemana-Mana Ada Berbagai Macam Cara Pengobatan Tradisional Baik Tidak Menggunakan Herbal Tapi Pengobatan Tradisional Itu Bisa Menggunakan Herbal Bisa Tumbuhan Bisa Mineral Dan Bermacam-macam Itu mungkin Jadi Kalau Dari Balepo Mungkin Belum Bisa Mengawasi Secara Keseluruhan Baik Baik Dokter Arif Pemirsa Tetapa Bersama Kami Kami Akan Kembali Usai Jodoh Berikut Dialog khusus bersama DPD Provinsi Jawa Tibur Pemirsa Pak Yotoh Ini masih terkait Dengan Pengawasan Kalau Untuk Pengawasan Sendiri Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Bagaimana Pak Yotoh Jadi Pada Prinsipnya Kami Ini Memiliki Tugas Terbin Wasdal Tetapi Yang Paling Utama Dalam Pengawasan Obat Makanan Termasuk Obat Tradisional Ada Di Badan Pong Jadi Kita Perlu Sinergi Dengan Sana Untuk Kontek Pengawasan Dan Pembinaan Ini Kita Fokuskan Kepada Beberapa Hal Misalnya Dalam Pemenuhan Dan Pelaksanaan Perizinan Obat Tradisional Terus Kemudian Penyediaan Dan Penjualan Bahan Bahan Juga Termasuk Tentang Produksi Dan Peredara Ini Saya Kira Pelaksanaan Kegiatan Untuk Usaha Obat Tradisional Ini Yang Perlu Kita Dampingi Kita Bina Untuk Kontek Pengawasan Juga Saya Kira Itu Baik Pak Pak Artono Kalau Teman-teman Di Dewan Sendiri Melihat Seperti Apa Terkait Dengan Pengawasan Obat Tradisional Khususnya Di Jawa Timur Adakah Catatan Catatan Dari Teman-teman Di Komisi EDPRD Provisi Jawa Timur Pak Artono Ya Jadi Sebenarnya Pembinaan Pengawasan Ini Kita Masukkan Di Dalam Perda Tersebut Yang Tergantung Di Dalam 10 Itu Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Bagaimana Peran Dari Dinas Kesehatan Untuk Meminan Dan Mengawasi Pelaku-pelaku Usaha Obat Tradisional Tersebut Tapi Memang Kenyataannya Antara Antara Apa Aturan Yang Dilakukan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dengan Kenyataan Di Lapangan Memang Sulit Untuk Di Implementasikan Oleh pelaku-pelaku Usaha Terutama Usaha Kecil Menengah Ada Kendala Dalam Hal Inilah Kami Dari DPRD Provinsi Jawa Bina Mengharapkan Dinas Kesehatan Bisa Membangun Mereka Misalkan Salah Satu Contohnya Untuk Mendapatkan Usaha Apa Ijin Usaha Kecil Obat Tradisional Itu kan Harus Ada Apa Namanya Ada Tenaga Tenaga Apoteker Nah Untuk Mendapatkan Itu Ada Sedangkan Tenaga Apoteker Kita Tahu Gajinya Berapa Satu Bulannya Untuk Ukot Usaha Kecil Menengah Mungkin Kesulitan Dalam Hal ini Apalagi Umot Usaha Mikro Obat Tradisional Tambah Tidak Mampu Membuat Dalam Perda Ini Kita Cantumkan Supaya Pemerintah Provinsi Jawa Inggrun Itu Bisa Membantu Dalam Pembinaan Mendapatkan Izin Tersebut Bagaimana Ini Ukot Tidak Mampu Membayar Tenaga Apoteker Sedangkan Saratnya Harus Mempunyai Tenaga Apoteker Nah Ini Yang Perlu Dibahas Lebih Lanjut Dengan Binas Kesehatan Nantinya Bagaimana Cara Menyediakan Tenaga Apoteker Ini Untuk Usaha Kecil Obat Tradisional Nantinya Baik Pak Yoto Silahkan Untuk Menanggapi Pak Yoto Ini Memang Kita Bersambut Untuk Konten Pembinaan Terhadap Perlaku Usaha Ini Mohon izin Jadi Kalau Dari Dinas Kesehatan Kita Sudah Sudah Mencoba Koordinasi Dengan Ikatan Apoteker Terutama Kalau Kita Di Jawa Timur Ini Sudah Kita Lakukan Komunikasi Hanya Saja Mungkin Kita Nanti Perlu Lebih Teknis Untuk Bicara Detailnya Sebagaimana Beliau Sempat Nyinggung Tentang Gajinya Apoteker Berapa Ini Saya Kira Perlu Kita Pertemukan Secara Teknis Kira-kira Di Daerah Mana Seperti Apa Kebutuhannya Berapa Ini Yang Sedang Kita Ritis Kita Sudah Beberapa Kali Mengadakan Pertemuan Dengan IAI Oke Baik Pak Yoto Saya Kedokter Arifah Dokter Ini Kalau Kita Bicara Mengenai Obat Tradisional Dengan Obat Kimia Atau Obat Medis Nah Ini Sejauh Mana Obat Tradisional Ini Bisa Bersaing Dengan Obat Kimia Atau Obat Medis Itu Dokter Terima Kasih Mbak Tika Obat Kimia Kita Sebut Sekarang Itu Berasal Dari Tanaman Herbal Sebetulnya Yang Terkenal Memang Preparat Penisilin Yang Pertama Dari Camul Streptomyces Sedangkan Obat Obat Yang Lain Misalnya Ekstrak Beladona Kemudian Digitalis Bahkan Obat Aspirin Itu Berasal Dari Obat Herbal Memang Untuk Pengembangan Obat Herbal Di Dunia Ini Ada Dua Filosofi Yang Pertama Adalah Untuk Pengembangan Vitopharmaka Dimana Kita Tidak Mengisolasi Bahan Aktifnya Jadi Seluruh Beberapa Macam Senyawa Tersebut Yang Berada Di Dalam Dengan Melalui Proses Ekstraksi Yang Kedua Adalah Filosofi Tentang Sintesis Jadi Kita Mengambil Satu Bahan Aktifnya Nah Selama Ini Kalau Melihat Dari Sejarah Tersebut Memungkinkan Obat Herbal Itu Untuk Bersaing Nah Kalau Kita Melihat Tetangga Sebelah Agak Jauh Sebelahnya Di Sana Memang Dikembangkan Ada Pengobatan Barat Pengobatan Timur Nah Begitu Dan Di Indonesia Juga Pengobatan Tradisional Mungkin Tidak Harus Yang Namanya Harmonisasi Atau Sinkronisasi Itu Selalu Berjalan Bersama Atau Sejajar Itu Mungkin Yang Perlu Dipahami Untuk Pengabatan Obat Tradisional Terima kasih Oke Iya Dr. Arifah Pak Yoto Ini Kalau Kita Bicara Prosentase Untuk Tanaman Herbal Yang Sudah Dimanfaatkan Dengan Baik Begitu Untuk Obat Tradisional Sudah Berapa Persen Iya Bapak Tolong Audionya Dinyalakan Pak Yoto Iya Baik Terima kasih Jadi Kita Ini Kan Ada Tanaman Obat Ada Sekitar 40.000 Spesies Jadi Ada Sekitar 9.000 Itu Yang Ada Di Indonesia Nah Sedangkan Di Jawa Timur Sendiri Sudah Mencoba Khususnya Di UBT Kami Di Laboratorium Materia Merdeka Itu Ada Sekitar 200 Spesies Tanaman Obat Yang Sudah Sempat Diolah Untuk Menjadi Bahan Bako Tradisional Itu Saya Kira Salah Satu Upaya Kita Untuk Pelestarian Dan Pengembangan Obat Tradisional Tersebut Baik Pak Yoto Nah Pak Artono Ini Teman-teman Di Dewan Melihatnya Seperti Apa Sebenarnya Potensi Dan Peluang Untuk Tanaman Herbal Dan Juga Tradisional Obat Tradisional Di Jawa Timur Ini Pak Ya Ini Sebenarnya Bisa Menjadikan Sebuah Apa Perekonomian Baru Di Sini Kalau Seandainya Obat Tradisional Ini Betul-betul Bisa Diberdayakan Di Jawa Timur Karena Banyak Petani Nantinya Itu Bisa Mempunyai Alternatif Tanam Kalau Selama Ini Nanam Padi Jagung Dan Lain-lainnya Dengan Adanya Kebutuhan Bahan Obat Ini Mereka Bisa Menanam Tanaman Obat Ini Yang Harus Dilihat Gampaknya Jadi Tidak Hanya Sekedar Bagaimana Obat Itu Bahan Itu Dijadikan Obat Tapi Bagaimana Ini Nanti Petani Bisa Ikut Certa Menanam Dan Kemudian Bisa Dijual Kepada Perusahaan Obat Yang Membutuhkannya Dan Ini Juga Dilakukan Di Daerah Jawa Tengah Daerah Mana Itu Yang Tawang Mangu Tawang Mangu Yang Akhirnya Setelah Bibit Itu Besar Dikasikan Kepada Petani Petani Hanya Menanam Dan Membesarkan Setelah Itu Dikembalikan Lagi Kepada Perusahaan Yang Membutuhkannya Nah Media Medica Media Medica Yang Ada Di Batu Ini Juga Sama Harusnya Melakukan Hal Yang Sama Dengan Yang Ada Di Tawang Mangu Karena Masih Kecil Hanya 200 Tanaman Yang Ada Di Sana Dan Perlu Juga Pengembangan Yang Lebih Luas Lagi Terlalu Ada Perhatian Juga Dari Pemerintah Baik Nah Saya ke Bu Ita Bu Ita Ini Karena Memang Banyak Sekali Potensi Untuk Obat Tradisional Jawa Timur Memang Banyak Indonesia Juga Seperti Itu Ya Nah Apakah Kemudian Dengan Penggunaan Yang Memang Banyak Digunakan Oleh Masyarakat Juga Obat Tradisional Ini Apakah Nanti Kemudian Ada Semacam Pengajuan Usulan Bahwa Nanti Ini Bisa Menjadi Salah Satu Item Yang Nanti Bisa Diklaim Begitu Saya Kira Hal Itu Tetap Sangat Mungkin Ya Mbak Ika Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Di Dalam Perpres 82 Tahun 2018 Itu Sudah Disebutkan Belum Dijamin Selama Belum Terbukti Efektif Melalui Penilaian Teknologi Kesehatan Jadi Ketika Obat Sudah Kesehatan Saya Kira Peruang Itu Sangat Terbuka Seperti Itu Dan Memang Dengan Adanya Perda Terkait Dengan Obat Tradisional Ini Langkah Dari Provinsi Jawa Timur Sudah Lebih Dulu Sudah Selangkah Di Depan Bagaimana Mengatur Obat Tradisional Ini Dikembangkan Sampai Nanti Mungkin Arahnya Kepada Penilaian Teknologi Kesehatan Yang Bisa Kemudian Diusulkan Masuk Pada Formularium Rasional Baik Ibu Ita Dokter Arifat Bagaimana Ini Artinya Kan Akan Ada Penelitian Atau Harus Ada Penelitian Lebih Lanjut Agar Kemudian Ini Bisa Saja Kemudian Diklaim Begitu Ya Dokter Arifat Seperti Apa Ya Betul Saya Setuju Dengan Pak Artono Tadi Kalau Dari Hulu Ke Hilir Dimana Hulu Adalah Petaninya Dan Hilir Adalah Masyarakat Yang Sehat Itu Insyaallah Kita Akan Sejahtera Cuma Prosesnya Itu Harus Dilakukan Saya Paham Dengan Maksudnya Bu Ita Bahwa Ada Teknologi Kesehatan Ada Assessment HTA Teknologi Assessment Semua Yang Mau Masuk Ke Ranah Kesehatan Tersebut Harus Melalui Proses Tersebut Nah Salah Satunya Evident Based Evident Based Tidak Hanya Dari Penelitian Pertama Dari Clinical Experience Kemudian Dari Penelitian Dan Patient Acceptance Jadi Penerimaan Dari Pasien Berkasi Atau Tidak Termasuk Dari Evident Jadi Memungkinkan Dan Mungkin Saya Tambahkan Juga Sedikit Bahwa Tanaman Herbal Kita Itu Bermacam Macam Tidak Kalau Tadi Katakan Pak Artono Bisa Mesejahterakan Ayat Kecil Atau Petani Betul Karena Tidak Semua Tanaman Herbal Itu Harus Ditanam Di Dataran Yang Tinggi Misalnya Atau Di Tanah Yang Subur Bahkan Namanya Herbal Purwoceng Tersebut Itu Justru Akan Bagus Atau Senyawa Aktif Yang Dieningkan Keluar Kalau Ditanam Di Daerah Berkapur Yang Tandus Yang Dimana Polo Widu Sudah Sulit Hidup Jadi Saya Kira Kita Bisa Mengidentifikasi Tanaman Ditanam Di Daerah Bagaimana Berkasihan Bagaimana Itu Bisa Memperbaiki Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Oke Jadi Mereka Memiliki Karakteristiknya Sendiri-sendiri Ya Dokter Arifah Oke Baik Ya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Masih ada Satu Segment Terakhir Dalam Program Dialog Khusus Malam Hari Ini Sesaat Lagi Kembali Dalam Program Dialog Khusus Pemirsa Oke Saya Langsung Ke Ibu Ita Ibu Ita Pada Kesempatan Ini Apa Yang Disampaikan Terkait Dengan Implementasi Perdepri Induker Obot Tradisional Di Jawa Timur Itu saja Pak Tika Pemerintah Provinsi Jawa Timur Karena Sudah Selangkah Di Depan Ini Melupakan Apa Yang Gayung Bersambut Kalau Saya Terkait Perpres 82 Tadi Di Di sana Sudah Disampaikan Bahwa Obat Tradisional Itu Belum Dijamin Apabila Belum Terefektif Melalui Pendilaian Teknologi Kesehatan Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sudah Merumuskan PERDA Ini Yang Arahnya Nanti Saya Komprehensif Jadi Menurut Saya Ini Sesuatu Yang Sangat Bagus Sekali Dan Perlu Didukung Secara Penuh Implementasinya Perlu Kolaborasi Dan Sinergi Dari Berbagai Pihak Sehingga Dapat Diimplementasikan Dengan Baik Semoga Kedepannya Hasil Yang Diharapan Itu Bisa Tercapai Saya Kira Demikian Mbak Tika Baik Ibu Ita Saya Kedokter Arifah Silahkan Apa Yang Disampaikan Terkait Dara Jawa Timur Sudah Memberikan Perda Tentang Perlindungan Obat Tradisional Yang Di Dalamnya Adalah Membantu Pengembangan Obat Herbal Tadi Saya Katakan Dari Uluru Sampai Hilir Dimana Kalau Itu Sukses Masyarakat Kita Perekonomiannya Akan Terangkat Dan Kami Dari Akademisi Juga Menyukung Perlu Harmonisasi Karena Saya Melihat Beberapa Itu Begini Yang Diproduksi Oleh Produsen Herbal Itu Apa Yang Diteliti Oleh Peneliti Akademis Itu Kadang Tidak Sesuai Herbal Sehingga Kadang Ada Sedikit Perbedaan Itu Mungkin Yang Perlu Kita Duduk Bersama Kita Bicarakan Sehingga Kita Bisa Bergerak Secara Harmonis Terima Terima Baik Selanjutnya Pak Yoto Apa Yang Disampaikan Terkait Dengan Implementasi Perda Perlindungan Obat Tradisional Di Jawa Timur Ini Pak Yoto Terima Kasih Jadi Saya Kira Kita Berharap Untuk Pembinaan Terhadap Obat Tradisional Ini Bisa Menuju Kepada Peningkatan Mutu Dan Keamanan Dalam Obat Tradisional Dari Sana Dengan Yang Bermutu Maka Dia Akan Daya Saing Terhadap Obat Kimia Atau Juga Daya Saing Di Kawasan Di Internasional Yang Kedua Kami Mencoba Ini Mengajak Kepada Lintas Pihak Bagaimana Kita Berupaya Obat Tradisional Obat Terstandar Bito Farmaka Itu Bisa Nanti Akan Masuk Kepada Formularium Nasional Sebagaimana Tadi Sempat Kita Bicarakan Terima Kasih Pak Artono Silahkan Pak Apa Yang Disampaikan Terkait Dengan Implementasi Perda Pelindungan Obat Tradisional Di Jawa Timur Ya Seperti Yang Jadi Tujuan Pembuatan Perda Ini Kita Kepingin Bahwa Masyarakat Ini Terlindungi Dari Keamanan Obat Tersebut Kasiat Tersebut Yang disampaikan Oleh Pak Yoto Tadi Baik Kemudian Bagaimana Mengembangkan Tanaman Obat Itu Sendiri Dan Meningkatkan Pemanfaatan Obat Tradisional Tersebut Mengurangi Ketergantungan Tentunya Pada Penggunaan Obat Jintetis Kita Sampai Saat ini 95% Itu Import Kenapa Kita Tidak Menciptakan Sendiri Obat Kita Berdaya Di Negeri Sendiri Dan Tentunya Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Petani Tanaman Obat Yang Ada Di Jawa Timur Kudusnya Dan Indonesia Pada Umumnya Menjaga Dan Melestarikan Warisan Bidaya Tentunya Yang Pak Sampaikan Tadi Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat Sebagai Konsumen Dan Melakukan Pengendalian Peredaran Obat Tradisional Yang Dapat Dibetanggung Jawabkan Karena Banyak Pengusaha-pengusaha Obat Tradisional Yang Mencampuri Dengan Obat Simia Menjadi Catatan Tentunya Pak Artono Pak Artono Terima kasih Pak Yoto Terima kasih Dr. Arifat Terima kasih Ibu Ita Terima kasih Atas Diskusi kita Pada malam hari ini Pemirsa Sampai disini Kebersamaan kita Dalam program Dialog Khusus Pada malam hari ini Yang dipersembahkan DPRD Provinsi Jawa Timur Saya Tika Subandi Selamat malam Pemirsa Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih